Desa Mariaba Kejambatan Suradadi Kabupaten Tegal merupakan sentra produsen bunga melati yang cukup besar. Di sini terdapat puluhan eksportir melati yang menyubang devisa dan pendapatan asli daerah cukup besar. Namun saat ini ekspor melati di sejumlah negara lesu karena terdapat isu global wabah virus corona. Salah satu produsen sekaligus eksportir melati di desa Maribaya Wiriono kini tak lagi mengekspor melati ke Singapura. Karena negara tersebut menutup kran ekspor melati setelah mewabahnya virus corona. Konsumen melati di Singapura merosot drastis karena warganya enggan beraktivitas pacah mewabahnya coronavirus. Padahal selain Arab Saudi, Malaysia dan Thailand, Singapura merupakan pasar ekspor melati yang cukup bagus. Wiriono mengaku sebelumnya biasa mengirim melati ke Singapura rata-rata satu tahun per minggu. Namun setelah muncul wabah virus corona dalam tiga minggu terakhir ekspor melati ke Singapura berhenti total karena konsumen sepi. Kondisi ini mengakibatkan Wiriono harus menanggung kerugian hingga ratusan juta rupiah. Belum lagi kerugian akibat mengerut cuaca ekstrim yang mengakibatkan produksi tanaman melati rusak dan kualitasnya kurang bagus. Agar usahnya tetap berjalan mengejut ekspor ke Arab Saudi, Thailand dan Malaysia. Kelihatannya dalam minggu ini mulai berdampak. Karena biasanya ekspor ke Singapura itu berjalan satu minggu tiga sampai empat kali. Untuk minggu ini berhenti. Alasannya seperti itu. Karena market di Singapura itu sepi. Tidak ada pembeli. Mungkin berdampak baru nunggu-nunggu belakangan. Sekarang baru mulai terasa itu. Itu khusus untuk Singapura. Tapi untuk negara yang lain sepertinya belum ada dampak. Melati dari Desa Maribaya, Kecamatan Suroneri, Tegal ini banyak diminati karena kualitasnya terkenal cukup bagus. Sehingga mampu bersaing dengan daerah lain. Para petani dan produser Melati berharap isu global virus corona segera bisa diatasi sehingga pasar ekspor Melati kembali bergairah.